Hai teman-teman, dia adalah Prince Saiyan. Dia adalah Vegeta. Dia juga memiliki banyak transformasi. Sebagai penjara elit di antara Saiyan, Vegeta bisa membuat kebunyataan kebunyataan. Dengan skill itu, dia berubah menjadi form Ozarus, tapi kemampuan diri dia masih bisa diperlindungi sebagai monstera yang hebat. Sekarang, bercakap tentang Super Saiyan dengan pelajaran yang sangat susah, Vegeta akhirnya mendapatkan transformasi ini. Dia tidak ingin diberikan di belakang oleh Goku, tentu saja. Kemudian, ketika membuat kebunyataan semi-perfected, dia adalah Super Vegeta. Tetapi masih di form Super Saiyan, tapi di grade 2. Ketika kemampuan transformasi Super Saiyan 2, Vegeta bisa mendapatkan di Majin Bu Saga. Tidaknya, pada saat itu, pikiran dia dikontrol oleh Bobby D. Dan kembali lagi. Nah, di cerita canon, Vegeta tidak bisa menjadi 3 Super Saiyan. Tapi di Dragon Ball Super, terima kasih kerana latihan hatinya. Dan sekarang, dia bisa menjadi Super Saiyan Gun. Kemudian, seperti Son Goku, transformasi selanjutnya adalah Super Saiyan God Super Saiyan. Vegeta Super Saiyan Blue. Tapi, di turnamen kekuatan, dia mencari kembali melalui Evolved Awakening. Kita juga bisa menyebutnya Super Saiyan Blue Evolution. Setelah itu, perbentangan di dunia secara tersebut menjadi lebih intens. Ketika mempelajari skillan destruksi dengan Pyrus, Vegeta memiliki transformasi selanjutnya. Dan sekarang, itu yang kita panggil Ultra Ego. Ultra Ego Vegeta, guys. Ini sangat menarik. Tapi, idiot Goku menggunakan Freaky Face Mode. Jadi, itu adalah Vegeta Transformation di Canon Story of Dragon Ball. Jangan lupa untuk menunggu, like, share, guys. See ya!